Intro Tolak nyanyi kamulah takdirku bareng Raffi Ahmad, Ayu Ting Ting cemburu Tampaknya memang sudah cukup lama hubungan antara Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad disebut-sebut lebih dari sekedar teman kerja Sebelumnya Raffi dan Ayu kerap kali digosipkan menjalin hubungan terlarang Meski begitu, Raffi maupun Ayu tak pernah sekalipun memberikan klarifikasi mengenai kabar tersebut Kini, setelah rumor tersebut mulai meredah, keduanya baru-baru ini kembali menjadi perbincangan Hal tersebut dikarenakan ucapan Ayu yang menyebut-nyebut nama Nagita saat menolak untuk menyanyikan lagu Kamulah Takdirku bersama Raffi Ahmad Lagu ini memang merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Raffi dan Nagita dalam album kompilasi mereka Diketahui, lagu tersebut mempresentasikan tentang perjalanan cinta Raffi dengan Nagita Hal ini bermula saat Raffi yang diajak berduet dengan Hayati, seorang kontestan ajang tersebut, menyanyikan lagu Kamulah Takdirku Mereka pun bernyanyi dengan indahnya serta saling berpegangan tangan Namun, Raffi yang mengaku sedang serak sehingga hanya menyanyikan beberapa bagian saja dan selebihnya, Hayatilah yang menyanyikan lagu tersebut Kok lu enggak mau nyanyi? Biasanya lu nyanyi Iya, ini kan lagu favorit lu sama Nagita, tanya Ayu kepada Raffi Entar kalau gue nyanyi, lu nanti merengut lagi, balas Raffi Kemudian Ayu yang mendapat giliran untuk diminta menyanyikan lagu tersebut oleh Ruban Orsu Namun, Ayu Ting Ting langsung menolaknya Enggaklah, bininya Nagita enak aja lu, enak aja gue yang nyanyi Alah, itu kan lagu suami istrinya Raffi sama Nagita Jawab Ayu Ting Ting hal ini kemudian membuat banyak kalangan beranggapan bahwa Ibunda Bilkis Kemairah Razak ini tengah cemburu Pasalnya kala itu Ayu juga melempar senyum dengan nada sinis Terima kasih telah menonton